Kucing Ashera adalah salah satu ras kucing yang sangat populer di kalangan pecinta kucing. Kucing ini terkenal karena kecantikan, kecerdasan, dan kepribadian yang ramah. Namun, dibalik popularitasnya yang tinggi, Ashera sebenarnya memiliki kontroversi yang cukup besar. Ashera dipasarkan sebagai hewan peliharaan eksotis dan langka yang dijual dengan harga yang sangat tinggi, mencapai ratusan ribu dolar. Sebagian besar orang mungkin tidak pernah melihat kucing Ashera secara langsung, karena kucing ini sebenarnya merupakan bibrida dari tiga spesies kucing, yaitu kucing serval, kucing bengal, dan kucing domestik. Banyak orang yang mempertanyakan legalitas dan etisitas pembuatan kucing Ashera, karena kebanyakan negara melarang atau membatasi pembiakan bibrida. Ada juga keprihatinan tentang kesejahteraan hewan, karena kucing Ashera diproduksi melalui teknik-teknik reproduksi yang kompleks dan mahal, seperti inseminasi buatan dan transfer embryo. Meskipun banyak kontroversi tentang kucing Ashera, ada juga beberapa hal positif yang dapat dikatakan tentang ras ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Ashera memiliki kepribadian yang ramah dan mudah dijinakkan, serta memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, yang membuat mereka mudah dilatih dan dijadikan hewan peliharaan yang baik. Namun, pada akhirnya, keputusan untuk membeli atau tidak membeli kucing Ashera harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Pecinta kucing harus mempertimbangkan etika dan kesejahteraan hewan, serta pertimbangan finansial dan kemampuan untuk merawat kucing yang memerlukan perawatan khusus. Sebagai alternatif, orang-orang dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi kucing dari tempat penampungan hewan atau melihat ras kucing yang lebih umum seperti kucing domestik atau ras kucing yang telah ada sejak lama seperti Persia, Siamese atau Pritis Sortair. Dalam kesimpulannya, kucing Ashera adalah ras kucing yang kontroversial dan konteks pembuatannya dapat membangkitkan berbagai pertanyaan etis dan legal. Pecinta kucing yang ingin membeli Ashera harus mempertimbangkan keputusan mereka dengan hati-hati, dengan memperhitungkan etika dan kesejahteraan hewan, serta faktor finansial dan kemampuan merawat kucing yang memerlukan perawatan khusus. Dalam konteks lebih luas, kontroversi seputar Ashera mencerminkan masalah yang lebih besar tentang produksi hewan peliharaan eksotis. Ada banyak hewan peliharaan eksotis yang diproduksi melalui teknik-teknik reproduksi yang rumit dan mahal, dan seringkali diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi. Namun, sebagian besar negara telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk membatasi atau melarang produksi dan perdagangan hewan peliharaan eksotis. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan hewan, mencegah spesies asli yang dilepas di lingkungan yang tidak cocok, dan membatasi praktik yang dapat merugikan populasi hewan liar. Penting bagi pemilik hewan peliharaan untuk memperhatikan aspek etika dan kesejahteraan hewan ketika memutuskan untuk memelihara hewan terlepas dari ras atau jenis hewan tersebut. Hewan bukanlah objek atau aksesori yang bisa dibeli dan dipakai sesuka hati, tetapi makhluk hidup yang memiliki hak-hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kucing Ashera mungkin memiliki penampilan yang mengesankan dan kepribadian yang menarik, tetapi keputusan untuk membeli atau tidak membeli hewan ini harus dipertimbangkan secara bijaksana. Seperti halnya dengan hewan peliharaan lainnya, kita harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka dan memastikan bahwa keputusan kita tidak merugikan hewan atau lingkungan sekitarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!